Jadi sekarang saya lagi sama Abi sama Kina Salah, salah, salah Abi sama Kina Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa, Bi? Hmm, hidup pendidikan TIKTOK! Tokers! Oke, sebelum kita ngobrol tentang TIKTOK Maju mau tanya dulu Gimana kehidupan pelajar di Melbourne? Experiencenya banyak Terus merasa lebih mandiri Mandiri? Gimana, Bi? Ada enaknya, ada enggaknya Cuman kebahagiaan enggak enak ya Kok enggak enak? Enggak enaknya karena Jauh dari pacar? Enggak, alhamdulillah pacar juga di sana kan Berarti punya pacar? Bi, begini loh, Bi! Ada berita Abi, wah anak Wisnu Tama yang ganteng Yang melelehkan perasaan nenek, 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 nenek Gimana, Kak? Kok ngomong punya pacar gimana sih? Kalau ganteng tuh kan relatif ya Kalau dibilang ganteng ya, alhamdulillah Ganteng tuh eksistensi ya? Eksistensi, kelebihan yang diberi gitu Tapi cuman kan kita gak bisa mengandalkan itu Udah umur hidup gitu Fisik kan akan, nantinya akan berubah Tapi yang terpenting itu adalah knowledge Knowledge tuh adalah sesuatu yang terpenting Dalam menjalani hidup Jadi, temen-temen Tadi sebelum kita ini mulai Kita mulai syuting Abi tuh ngomong Aduh, gak pede nih main jenih Terus sekarang Alhamdulillah Terus sekalinya Sekalinya udah mulai syuting Langsung banyak ngomongnya Kena dulu deh Bukannya sekolah di luar negeri tuh enak? Enak sih Cuman kan ya namanya Umur segini Kuliah tuh dari 18 Sampai 22 lah ya Udah keluar dari rumah Udah keluar dari rumah Maksudnya umur-umur segini tuh Mungkin umur-umurnya Anak remaja OTW Adult gitu Jadi masih kayak self-discovery gitu Dan sometimes Itu Ya banyak lah Sedihnya Kayak banyak downs-nya Dan kalo lagi kayak gitu Mungkin enak lah Kalo ada keluarga Deket Misalkan kemarin kan Mama ke Melbourne tuh For two weeks Terus enak gitu loh Kayak Ada sense of home Ada Apa ya Kayak Pulang ke rumah tuh Disambut Kayak Ada yang masakin Ada yang masakin Terus abis itu Minimal ada yang nyiapin makanan Iya terus bisa selalu Mah kok Kina sedia Mah Tadi masa Kina Pergi-pergi Terus Gampang gitu sharingnya Gak harus chatting Gak harus skype Gak harus Maksudnya ada sabian sih Ada lulus sabi Cuman kan kadang-kadang dia Pacaran mulu Gak Library all the time Iya dia Dia bisa di library kan Terus Kalo gak di library Oh beneran-beneran Iya beneran Oh beneran Berarti ini Nerd Gak nerd juga sih Ya emang Lagi seneng-senengnya Belajar sesuatu yang baru aja sih Kayak lebih up Gimana gitu Sebenernya Lagi luar lebih tuh seru banget Cuman namanya Ya ada ups Ada downs Ya biasa lah ya Iya Kayak perlu deh Anak-anak internasional Yang maksudnya kuliah Overseas Bisa manage uang Bakal ganggu banget Ke lifestyle kita gitu kan Kalo disini gitu Uang abis Bisa minta Bukan minta Pulang ke rumah Masih ada Makanan Dimasakin mbak Kalo disana uang abis ya Bingung gitu Mau ngapain Emang gak ditransfer sama ya Ya usahain Jangan terlalu minta Maksudnya kayak Sebenernya Ada bagusnya gitu Merasakan susahnya hidup Itu kan salah satu Tujuan sekolah di luar Itu kan merasakan Susahnya hidup juga gitu Oke Ya itulah Jadi kita pas balik juga Tahu diri Dan bisa lebih menghargai uang aja Downnya apa lagi Kim? Ya gimana ya Kalo Kalo lagi kangen Mungkin gak secara general Semua anak kali ya Cuman Personally aja Kalo buat aku Aku kan anaknya Rada-rada Susah Terbuka gitu Dan kayaknya Introvert Introvert Ya Tapi kayaknya Kalo udah kenal tuh Kayaknya So asik gitu Jadi Plus Aku first impression tuh Kayaknya Dutek dingin gitu Padahal nyinyir Padahal Ini kalo Orang-orang tertentu Ya gak deh Enggak Enggak Aku gak suka nyinyir Enggak deh Kalian menyembunyikan sesuatu Enggak 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 Jadi joke kita berdua itu Kita bukan nyinyir Tapi kita suka komentar Oke Komentari sesuatu ya Iya itu Itu gak penting lah Gak penting lah Duh manji Norah banget sih Enggak Itu nyinyir Itu nyinyir Berarti gimana misalnya Misalnya lagi gak Lagi mengomentari sesuatu Itu gimana Apa contohnya cobakin Contohnya Enggak usah nantinya Itu kurang penting Oh itu kurang penting Tadi apa ya Tadi apa ya Downs Oh Downs ya Gara-gara aku introvert gitu kan Jadi suka gak nyaman gitu loh Kalau keluar rumah Tapi gak sama Yang aku mau gitu Dan itu susah Karena lama-lama kan ya Semakin besar Circle of friends kan Makin kecil Dan aku jadinya Rada-rada punya trust issues Karena takut Aku gak tau kenapa Takut diomongin sama temen sendiri Takut diomongin sama temen sendiri Iya Jadi takut digosipin sama temen Gak tau kenapa sih Itu selalu Takut-takut digosipin Jadi gini Takut digosipin Atau takut diomongin di sosial media Atau platform digital Atau apapun Atau Diomongin dari temen ke temen Diomongin dari temen ke temen Kalau misalkan gak kenal Aku gak peduli Oke Tapi kalau sama yang kenal Kalau sama yang kenal tuh kayaknya Patah hati Gue temenan Tapi diomongin gitu Padahal Trust issue Padahal Iya Rada sedikit kali ya Jadinya Rada takut terbuka Mungkin jadi itu kayak related gitu Jadi ya Suka Susah gitu loh Ketemu orang baru Itu kayak Kenalan gak ya Takut nih gitu Tapi Bukannya di Melbourne Banyak Orang Indonesia juga Banyak Banyak banget Banyak banget Itu enak atau gak? Tergantung tujuan Kita mau ngapain sih Kan ada Orang yang ke Melbourne Orang pelajar Indonesia yang ke Melbourne Ujung-ujungnya pengen yang berteman sama orang Indonesia juga Ada juga yang pengen belajar sesuatu yang baru Kayak Contohnya Aku dulu Waktu SMA dipindahin ke sekolah yang bener-bener Gak ada orang Indonesia sama sekali Enak gak? Enaknya jadi Belajar bahasa Inggris jadi lebih lancar gitu Jadi kayak Terpaksa mau gak mau ngomong bahasa Inggris Terpaksa mau gak mau harus belajar untuk Gimana nih Orang mengerti Bukan kayak Gimana nih Kita harus berteman sama dia Yang bener-bener beda culture Yang bener-bener kita Belum tau culture-nya gimana Bukan cuma bahasanya doang ya Tapi culture-nya juga Karena kan kalau disini kan Sama disana bener-bener culture-nya beda Nah otomatis Cara bertemannya juga beda gitu Sempat pertama Nyobain berteman dengan cara Kita berteman di Indonesia gitu Awalnya kayak Chat-chat di Facebook Tapi kayak Dilihatnya jadi kayak aneh Padahal Emang bukan aneh Emang culture-nya beda Jadi susah Culture shock Jadi Akhirnya belajar untuk berteman sama mereka Gimana caranya Akhirnya udah bisa Jadi ya waktu kuliah juga Jadi lebih santai gitu loh Jadi lebih Gak terlalu kaget Terus ya Di Australia juga Aksennya kan juga beda ya Dari Amerika Lumayan Lumayan susah didengar Cuman Agak kumur-kumur gitu Agak kumur-kumur Agak kumur-kumur Iya maksudnya Iya maksudnya Media udah essential gitu lah Apalagi yang digital Kan kita semua udah Maksudnya teknologi udah gak bisa dihindarin lah Terus gimana menurutmu perkembangan platform sosial media sekarang nowadays? Suka misuse kayaknya ya Maksudnya? Salah penggunaan Iya Misalnya Serius sekali nih Kita ngobrolnya serius banget nih Kita ngobrolnya serius banget Tapi aku takut Nggak 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 It's okay Mungkin lebih ke Yang kita bilang Netizen haters-haters itu Mereka nyebelin Nanti gila Mereka gak tau apa-apa Tapi terus ngomentarin Iya Tapi maksudnya Itu kan gak bisa disalahin Sepenuhnya juga gak sih Karena kan Bebas We choose what people Want to see From us gitu Sebenernya Bukan salah mungkin Aku gak bisa bilang Salahnya dimana sih Tapi annoying banget gitu Dan Aku selalu bilang kayak Kenapa sih orang-orang Peduliin banget gitu Di hidup orang Dan Dia kan jatohnya Dari awal Tujuannya mungkin itu Untuk entertainment gitu Karena sharing hidup gitu Ya terserah aja kan Orang mau sharing Seperti apa Kalau misalkan Emang yang kita tunjukin Baik Emang baik Kenapa enggak Dan Kalau misalkan kita Gak mau tunjukin yang jelek Karena kita merasa Punya Tanggung jawab terhadap Audience kita Kenapa enggak juga Jadi Itu bukan pencitraan dong Nggak Sekarang Emang pencitraan itu salah Emang pencitraan itu salah Karena Kalau pencitraannya Demi kebaikan Audience Why not Tapi ada pencitraannya gini Pencitraan yang Misalnya dia tinggal di kosan Udah gitu Dia gak punya duit Gitu Tapi terus dia tiap malam Dia kayak yang Sosialita Bukan sosialita Dia anak gaul Terusnya dia nongkrong Disini Disini Keliatannya dia kayak Wow Keren banget Padahal pas pulang Di kosan Terus tidurnya Empet-empetan Terus gak punya duit Itu menurut Manja Adalah sebuah pencitraan Yang gak oke Gitu ya Kalau kayak gitu Setuju gak sih Maksudnya itu pencitraan Yang gak oke Itu kayak gitu Mungkin gak oke Buat dianya kali Maksudnya Mungkin bukan pencitraan Kan Yang bisa kita lihat Pergaulan di Di daerah sekitar Kita kan juga cukup keras Gitu ya Mungkin itu adalah Salah satu cara Cara dia Untuk survive Survive dan untuk Bersatu dengan lingkungannya Gitu loh Untuk fit in dengan lingkungannya Sebenernya kasian juga Gitu loh Kita sebenernya Di lingkungan yang cukup Gengsi gitu Menurut Menurut Abi ya Yang berdampak Seperti itu jadinya Sebenernya kan Jadi susah juga Buat kita Buat beberapa orang kan Mereka mau fit in Sama lingkungan yang ini Tapi lingkungannya ini Yang menimen Sesuatu yang Sangat tinggi Dan individual tersebut Tidak bisa melakukannya Makanya Dengan cara itu Dengan cara Apa namanya Yang tadi Mani bilang Konsepnya namanya Pencitraan 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 itulah Salah satu cara dia Untuk masuk ke Selingkungan Selingkungan itu Supaya dia dianggap Supaya dia bisa Mengikuti Ya pergaulan disitu Gitu ya Ini udah cukup panjang Sekarang Tinggal dua pertanyaan Apa rasanya jadi Anak seorang Wisnu Tama Berat Enggak deh Berat Kenapa berat Bukan Bukan berat Maksudnya Siapa sih yang gak bangga Sama ayah Yang Maksudnya Kreatif Gak usah Gak usah Seorang Wisnu Tama deh Seorang ayah aja Oke Ayah Yang bisa dibanggakan adalah Gak usah CEO Sudahlah itu Embel-embel Semua orang tau Oke Udah orang-orang Gak perlu tau lagi deh Tentang apapun Achievement duniawinya Oke Tapi Menurut aku ya Ayah adalah Seorang ayah yang Mengorbankan waktu Dan tenaga Untuk kebaikan Masa depan anak-anaknya Dan sebisa mungkin Walaupun sudah Mengorbankan tenaga Mengorbankan waktu Even Apalagi aku Perempuan kan Suka Blenji-blenji Gitu kan ya Kadang-kadang suka Ya uang juga Pasti keluar lah Apalagi kita berdua Sekolah di luar gitu kan Tetep mengorbankan waktu Sebisa mungkin Untuk spend time Sama anak-anaknya Sama anak-anaknya Walaupun To be honest ya Ayah tuh sibuknya tuh kayak Ayah Mau makan apa nanti malam Sebentar ya Sebentar Whatsapp gitu Tapi Panggil aja lagi Ayah Gak bakal Gak Gak Marah gitu Maksudnya Iya sebentar Taro Kenapa Dan mengajarkannya tuh Emang mungkin Untuk bisa Mempunyai hidup yang berkualitas As in Pendidikan bagus Mungkin liburan enak Luar negeri Emang butuh uang Iya Tapi Keluarga itu tetap nomor satu Gak tau kenapa Itu tuh yang paling stuck Di aku Kan ayah Pernah bilang Kamu tuh Sama Salfa Sultan Walaupun beda ibu Tapi gak kayak beda ibu ya Dan itu Ayah seneng banget Bahagia gitu Liatnya Ya Gak nganggep beda ibu Gak pernah nganggep sih Gak pernah ada Sesuatu yang ada di Belakang otak Atau gimana Kayak Kan kita beda ibu Mungkin kita Mungkin relationship Aku sama Sabian Sama Salfa Sultan Beda Justru Salah satu concern aku Yang paling besar Sebelum aku pindah ke Malbride Aku takut Salfa Sultan Kalau Grow up Tanpa aku Sering-sering di sampingnya Aku takutnya Semakin distant Makanya aku waktu itu Kayak sempet sedih banget Gitu Kayak pindah Tapi enggak dong Sekarang udah enggak dong Enggak Sekarang udah Eits Eits Berkaca-kaca loh dia Enggak Berkaca-kaca loh Berarti Enggak maksudnya seneng Lu ada Salfa Sultan Udah mulai gede loh Eh hari ini Sultan lagi ulang tahun Iya lah Sultan ulang tahun Hari ini Sultan lagi ulang tahun loh Sultan Iya sama-sama Sama-sama Sekarang giliran Nabi Apa rasanya Yang jadi enaknya seorang Wisnot apa Gimana ya Gila sini Anak-anak sulung lagi Anak pertama ya Ya seperti yang tadi Gina bilang sih Kayak Ayah CEO Ayah orang hebat Kayak Sebenernya itu bukan Yang Nabi liat tuh bukan Bukan itu Yang Nabi liat Yang Nabi kagumin dari ayah Yang bener-bener Sampai masuk Gimana yang tak terlupakan tuh Cuma satu Ayah tuh adalah orang yang sangat Bertanggung jawab Sama Apa Sama hal-halnya dia lah Kayak Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab Di mata Abi Alhamdulillah Bisa jadi contoh gitu Kayak Bener-bener bertanggung jawab Sama keluarga Sama pekerjaan Sama pasangan Bener-bener Salud aja gitu loh Bisa banget bertanggung jawab Kayak Padahal sibuk ya Padahal sibuk gitu Bisa gitu Hebat aja Maksudnya kayak Bener-bener salud Ya dari situ juga Jadi pengen bayar balik gitu ke ayah Kayak Pengen bilang makasih Kayak Udah nunjukin tanggung jawab sebesar ini Dan udah Udah bertampak Yang sangat besar Untuk Abi Dan itu semua Dan ayah gak minta juga Untuk Maksudnya Gak harus diminta lah Dari ayah Abi juga pengen Dari kemauan sendiri Untuk Jadi orang yang bisa lebih hebat dari dia Pengen buktiin Kalau Apa yang ayah ajarin Apa yang ayah didik ke Abi Itu bakal bisa Membuat Abi jadi orang yang lebih hebat dari ayah Sesuatu yang bisa dibanggakan sih Amin Amin Oke 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 Harus lebih Harus lebih cair sekarang Oke oke Tau apa tentang TikTok Tau kalau TikTok Diblokir Tidak di blokir Jadi gimana lanjutin tentang TikTok Sahabat kamu Kalau kalian lagi gabut Kalau lagi gabut Jadi awalnya kita cuma suka Share-share video Kirim-kirim banget Instagram Video yang ada di Aurece gitu-gitulah ya Nah terus semenjak TikTok viral Itu banyak banget video TikTok yang super duper kocak Dia gak tau loh dia Gak tau Iya dia Abi gak tau loh Kurang up to date mungkin sama zamannya Gara-gara emang udah Udah berapa ya Udah dua bulan lebih kali ya Udah Quit dari Social media sih Maksudnya dari Lebih partikuler Dari Instagram Sekarang Kenapa Bi Gak tau kenapa ya Emang Udah jarang aja gitu loh Main Instagram Kayak emang bener Udah lumayan sibuk disana Jadi kayak yaudahlah daripada ini Dilihat aja Jadi kayak Sebenernya juga suka Ini sih Suka Suka jadi Ngeliatin Instagram terus Ngeliatin Instagram terus Jadi lupa waktu Jadinya pengen belajar untuk Lebih organize waktu Jadi kayak Berusaha Mengurangi social media aja Sebenernya Itu ngapu banget tuh Kamu juga gitu? Gak maksudnya Aku kalau Lagi Gabut misalkan Atau gak Abis mandi gitu Misalkan kan gabut Terus Ngeliatin story orang Terus Abis story orang Kan satu susah Langsung kayak Next 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 Jadi kayak ngeliatin terus Tapi Kayak Otaknya tuh Kayak engage Tapi padahal kita Cuman tiduran aja Di kasur kayak gini Ngeliatin doang Ngeliatin doang Itu Itu keburukan Aku banget sih Ini berarti pertanyaan Bukan buat Abi Ini pertanyaan terakhir Sedih gak sih Tiktok Gak ada Sedih ya Iya Sedih Sedih Duh sedih banget ya Ya maksudnya Kayak Nanti video lucu-lucunya Dari mana lagi Video kocak gitu loh Kayak Yang Gini-gini Apa sih gini-gini Kamu gak tau Kamu gak tau yang begini-begini Gatau Yaudah kita liat sekarang ya Jangan lupa sejam hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.